Kota Sukabumi Kota Sukabumi menjadi daya tarik para pelancong untuk singkah. Berada di kaki Gudung Gede dan Pangrango, Sukabumi memiliki banyak lokasi wisata dengan pesona alam yang sangat memukau. Kota Sukabumi Sukabumi juga dijuluki sebagai kota santri karena terdapat ratusan pesantren tradisional dan modern. Satu diantaranya adalah pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Lemka merupakan pesantren khusus bidang pengembangan seni kaligrafi. Berdirinya Lemka itu sebetulnya yang memplopori Ustadidin, Sirojudin, itu di Jakarta, UIN Jakarta. Lemka berdiri tahun 1985. Ya, 1985 kalau angan-angannya sudah lama. Nah, namun karena terlalu banyak orang yang berminat sehingga membutuhkan tempat yang relatif nyaman untuk menekuni kaligrafi ini, maka beliau mempunyai harapan untuk membuat pesantren. Maka tahun 1998 itu berdirilah pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di sini. Kaligrafi sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata Al-Quran yang memiliki arti garis. Sedangkan dalam bahasa Latin, kaligrafi diambil dari kata Kalios yang berarti indah dan Graf yang artinya tulisan. Secara keseluruhan, kaligrafi berarti tulisan indah. Tipe pesantren yang memiliki moto menulis dan melukis untuk membangun kreativitas ini terletak di kecamatan Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Saat ini tercatat ada 140 santri yang sedang mendalami seni kaligrafi. Banyak calon santri mempersiapkan diri dengan baik, bahkan rela menabung untuk mengasah bakat seni kaligrafi di lembaga kaligrafi terbesar di ASEAN ini. Salah satunya Rani Lubis yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Awalnya bu uang masuk sama SPP bulan, awal-awal bulan itu memang uang sendiri gitu. Habis itu sekarang memang sih udah dari orang tua udah habis tabungannya. Kalau dibilang tujuan sih kita nggak tahu ya bu. Cuma saya, saya kira itu bakat saya dan saya harus ke situ, ke bakat saya itu gitu. Cuma mengasah bakat ke sini. Keinginan mempelajari keindahan huruf dalam seni kaligrafi di pesantren Lemka ini juga diidam-idamkan Ahmad Kurniawan. Pemuda kelahiran tahun 2003 asal Batam, Kepulauan Riau ini datang jauh-jauh ke Sukabumi demi mengejar cita-cita sebagai seorang pengajar kaligrafi. Nantinya mungkin dengan kaligrafi, mungkin misalnya udah kalau seandainya lanjut di sini tambah pembelajaran lagi, masih di dekorasi. Kalau di luar mungkin cari penghasilan mungkin dari kaligrafi. Kalau nggak, misalnya ngajak di sekolah-sekolah pesantren yang mau butuh kekaligrafi. Suasana belajar di pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka begitu menyenangkan dan akrab dengan alam. Sehingga dapat membuka cakrawala imajinasi para santri tanpa batasan ruangan. Kondisi ini semakin membuat para santri betah mondok untuk mempelajari seni kaligrafi. Dalam seni kaligrafi terdapat beberapa cabang dan di Lemka sendiri semua cabang ini dipelajari. Kalau untuk yang dipelajari cabang di sini, yang pertama itu cabang MTK ya. Cabang MTK itu ada cabang atau golongan naskah, naskah wajib dan naskah pilihan. Yang kedua ada cabang mushaf, yang ketiga ada cabang dekorasi, dan yang keempat ada cabang kontemporer. Namun di luar itu juga kita mempelajari ada yang teshib, ada yang untuk peraduan internasional. Jadi nanti kalau misalkan santri itu sudah lulus dari sini, nanti ada tahun tingkatan advance yang berikutnya, tahun berikutnya, dan itu mereka kecenderungannya kemana, tapi wajib mereka mempelajari yang nusantaranya. Tadi misalkan dia cenderung ke mushaf, tapi peraduannya juga wajib mereka belajar kira-kira seperti itu. Pesantren ini telah banyak melahirkan kaligrafer-kaligrafer hebat yang menghasilkan karya bermutu. Para lulusan pesantren Lemka bahkan banyak yang mengabdi di sini dan menjadi guru. Seperti Panji Bagas yang berasal dari Lampung, sejak tahun 2016 ia datang ke Lemka. Sebagai pengajar sekaligus diamanahkan untuk menjadi pengurus di kantor, di bagian protokoler sama pengajaran. Jadi kan untuk di Lemka ini kan sistemnya diklat ya, jadi cukup hanya satu tahun pembelajaran di Lemka. Kemudian setelah itu, bila ada yang ingin melanjutkan lagi belajar, artinya mendalami lagi kaligrafi, dia bisa ngekos di kanan kiri pesantren seperti itu. Nah itu kurang lebih ada sekitar 200-an, bahkan mungkin bisa lebih. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi merupakan kampus niman muslim yang memiliki visi menjadi pusat pendidikan kaligrafi Al-Quran terkemuka di dunia. Dan juga untuk menciptakan para kotak atau guru kot dan pelukis kaligrafi profesional. Terima kasih telah menonton!